Nah, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, cukup 1 menit saja untuk withdrawnya sudah langsung berhasil masuk ke Indodak. Dan ini tanpa potongan biaya administrasi sama sekali. Untuk jumlahnya sama dengan yang tadi kita withdraw. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk tahun ini. Semoga kita dilancarkan dalam segala urusannya dan dilancarkan untuk puasanya mendapatkan barokannya yang sangat melimpah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk sebuah situs Cloud Meaning TRX yang tentunya sangat legit sekali ya, teman-teman. Karena memang untuk situs ini sudah sangat terbukti membayar dan tentunya di sini bisa kita withdraw tanpa perlu melakukan deposit, tanpa perlu referral. Karena di sini memang 100% gratisan ya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini juga, di akhir video saya akan melakukan lab withdrawnya. Jadi, pastikan teman-teman semua menyimak videonya sampai akhir. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di halaman awal untuk situs Cloud Meaning TRX yang akan kita update. Dan buat teman-teman yang ingin ngegarap untuk situs ini, bisa langsung saja klik link di deskripsi untuk langsung dibawa ke halaman awalnya seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Saat berhasil melakukan pendaptaran, kita akan mendapatkan kecepatan meaning secara gratis sebanyak 100 GHz. Lalu di sini meaning TRX automatic dan di sini berarti untuk meaningnya sudah berjalan secara otomatis. Dan di sini meaning now withdraw in 24 hours ya, teman-teman. Jadi, meaning hari ini withdraw 24 jam kemudian. Oke, lalu selanjutnya langsung saja buat teman-teman yang ingin melakukan pendaptaran, kita bisa langsung saja klik tombol di sini ada create account ataupun di atasnya ada tombol sign up ya, teman-teman. Sama saja. Maka nanti kita akan langsung dibawa ke halaman pendaptarannya seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung saja melakukan pendaptaran. Untuk cara mengisi kolom pendaptarannya pun sangat mudah sekali ya, teman-teman. Yang pertama di sini kita masukkan full name kita atau nama lengkap kita. Sebenarnya bisa ngasal untuk nama lengkap, tidak jadi masalah. Lalu selanjutnya di sini username, kita silakan buat saja username, lalu masukkan email, emailnya harus yang aktif. Lalu masukkan ulang untuk emailnya, lalu di sini kita buat password, konfirmasi ulang untuk passwordnya. Lalu di sini kita buat pertanyaan dan kita jawab sendiri untuk pertanyaannya ya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya payment. Nah, di menu paymentnya yang di bawah sini, teman-teman, ini opsional kita bisa isi, kita juga bisa lewati, bisa kosongkan saja ya. Karena memang itu bisa kita setting nanti setelah berhasil masuk ke akunnya. Dan lebih baik untuk di menu payment ini kita kosongkan saja terlebih dahulu agar lebih cepat ya, teman-teman. Lalu kita geser ke atas dan di sini silakan di checklist untuk saya bukan robot dan yang agak re-wit ininya ya, teman-teman. Setelah itu kita tinggal klik saja tombol register. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita akan langsung dibawa ke halaman utamanya atau halaman dashboardnya seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini untuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis setelah kita berhasil melakukan pendaftaran. Karena memang kita sudah langsung mendapatkan kecepatan mining secara gratis sebanyak 100 GHS ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk proses miningnya sedang berjalan. Lalu nanti di saldo hasil mining ini akan masuk ke menu TRX balance yang ada di atasnya atau ke menu balance dalam jangka waktu setiap 24 jam sekali secara otomatis ya, teman-teman. Nah, lalu karena di sini untuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis setelah kita berhasil melakukan pendaftaran. Jadi kita bisa langsung saja membahas untuk menu-menu yang lainnya ya, teman-teman. Dan di sini juga di akhir video saya akan melakukan live video. Jadi teman-teman semua simak terus video ini sampai akhir agar mengerti mulai dari cara awal sampai kita bisa melakukan video ya, teman-teman. Dan pembuktian untuk video terbukti membayarnya di akhir video. Nah, langsung saja teman-teman karena di sini untuk proses mining sudah berjalan dan kita bisa langsung keluar saja kalau ingin keluar dari situsnya. Mau keluar dari situs ataupun HPnya mati untuk proses mining akan tetap berjalan. Oke, lalu selanjutnya di sini kita bisa akses teman-teman ada beberapa menu yang ada di samping sebelah kiri sini. Yaitu ada By TRX, lalu Widrow Phone, Mining Tron Tutorial, Your Miner, Earning History, Referral System, Material Promo, User Setting, dan juga Akun Security ya, teman-teman. Nah, langsung saja pertama kita cek di menu By TRX Miner ya, teman-teman. Nah, di menu By TRX Miner ini kita bisa membeli flan kecepatan mining ya, teman-teman. Dan di sini untuk pembeliannya pun bisa secara gratis tanpa perlu melakukan deposit sama sekali. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu untuk flan yang ada di sini sebelum kita ke cara melakukan pembelian secara gratis ya, teman-teman, untuk pembayarannya. Oke, yang pertama di sini ada flan yang masa aktifnya sebanyak selama 10 hari ya, teman-teman. Dengan minimal deposit yaitu sebanyak 200 TRX. Dan kecepatan mining yang akan kita miliki adalah sebanyak 200 GHS ya, teman-teman, untuk minimalnya. Lalu untuk profitnya di sini per hari kita akan mendapatkan sebanyak 22,2 TRX. Berarti dalam jangka waktu 10 hari, teman-teman, periodenya, maka kita akan mendapatkan profit sekitar 222 TRX ya, teman-teman. Mantap sekali. Dalam jangka waktu 10 hari saja. Lalu selanjutnya di sini ada yang periodenya selama 30 hari. Untuk minimal depositnya di sini ada yang 500 TRX, teman-teman. Untuk kecepatan mining yang akan kita miliki adalah sebanyak 500 GHS. Lalu untuk profit per hari kita akan mendapatkan sebanyak 22,5 TRX. Dan kalau ingin penghasilan semuanya, teman-teman, tinggal kalikan saja 22,5 dikali 30 ya. Berapa untuk profit semuanya. Lalu selanjutnya di sini juga ada yang minimal TRX-nya sebanyak 5.000 TRX ya. Untuk penghasilan per hari yaitu sebanyak 300 TRX dan juga yang lainnya ya, teman-teman. Dan untuk situs ini jangka panjang ya, teman-teman. Jadi kalau untuk melakukan deposit, saya rasa ini masih sangat aman untuk saat ini. Dan kalau ingin melakukan deposit, saya lebih menyarankan teman-teman semua untuk memilih plan yang pendek saja. Jangka pendek yaitu 10 hari. Karena memang dalam jangka waktu 10 hari, kita bisa langsung di-withdraw saja untuk penghasilannya ya, teman-teman. Dan untuk sisanya ya, kita bisa ini lagi, teman-teman. Kita bisa belikan lagi untuk plan-nya ataupun teman-teman mau withdraw semuanya secara langsung juga bisa. Untuk cara membeli plan-nya, kita tinggal pindahkan saja untuk checklist yang ini. Contohnya, teman-teman, ingin yang 500, kita tinggal klik saja di tombol merahnya, teman-teman. Nah, sampel ter-checklist seperti ini ya, teman-teman, untuk posisinya. Dan setelah itu, kita tinggal geser saja ke atas. Lalu kita bisa melakukan pembayaran. Dan ini bisa secara gratis tanpa perlu melakukan deposit. Untuk caranya, kita tinggal di sini, kita cek saja, teman-teman, untuk pembayaran. Ada dua tipe, yaitu ada akun balance dan juga payment system ya, teman-teman. Nah, kalau ingin melakukan reinvest atau membeli kecepatan mining dengan secara gratisan dari hasil mining gratisan kita, kita bisa checklist atau kita bisa geser untuk yang ininya, teman-teman, yang di menu akun balance. Nah, contohnya kita ingin membeli kecepatan mining dengan Tron, yaitu ingin melakukan reinvest atau menambah kecepatan mining tanpa melakukan deposit. Kita tinggal klik saja geserkan. Nah, seperti ini, teman-teman, ya, di menu akun balance-nya. Dengan menggunakan coin TRX sampai ter-checklist seperti itu atau sampai geser ke kanan warna hijau. Tapi kalau teman-teman semua ingin melakukan deposit dari luar, contohnya dari Indodact, Tokocrypto, Tasualet, PouchetPay, TrollingPro, dan lainnya, itu silakan pilih yang payment system sampai hijau seperti ini. Lalu kita klik tombol Sven, ya, teman-teman. Dan setelah itu, kita akan langsung dibawa ke halaman untuk melakukan depositnya, ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa cek, teman-teman, untuk total yang harus kita depositkan adalah sebanyak 500 TRX. Untuk kecepatan mining yang akan kita dapatkan adalah 5000 GHS, ya, teman-teman. Dan untuk profit di sini semuanya adalah sebanyak 6705 TRX dalam jangka waktu 30 hari. Nah, ini dia untuk address wallet untuk kita melakukan deposit. Kita tinggal tekan saja yang lama, lalu kita klik salin URL atau salin text. Maka di sini kita bisa langsung melakukan deposit ke address wallet tersebut. Bisa juga kita dengan menggunakan scan bar kode, ya, teman-teman. Kalau ingin dari luar. Nah, kalau ingin dari ini sendiri, teman-teman, kalau ingin dengan menggunakan akun balance kita atau secara gratisan, ya kita tinggal pilih saja koinnya, yaitu koin yang tadi akun balance, ya, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal checklist saja di menu akun balance-nya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah ter-checklist akun balance, kita tinggal klik saja tombol 7, teman-teman, yang bawah sama seperti tadi. Dan kita akan langsung di bawah, teman-teman. Kalau sudah mencukupi sih itu harusnya kita sudah bisa langsung melakukan pembelian, ya, teman-teman. Tapi karena saldo saya tidak mencukupi, ya, setelah di-replace tidak terjadi apa-apa. Seperti itu, ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada menu font-withdraw. Cuma di sini untuk withdraw nanti kita bahas terakhir saja, ya, teman-teman. Karena kita akan melakukan live-withdraw di akhir video. Lalu di sini ada meaning-tron tutorial. Ya, ini tutorial juga sama dengan video ini. Jadi kita bisa lewati. Lalu selanjutnya di sini ada menu your miner, teman-teman. Dan di menu your miner ini kita bisa cek untuk history meaning kita atau perjalannya meaning kita. Untuk masa aktifnya kita bisa cek di sini, teman-teman, berjalannya berapa lama lagi, ya, teman-teman. Dan di sini untuk yang gratisan masa aktifnya lebih dari 200 hari, ya, teman-teman. Lebih dari 200 hari, benar. Mantap sekali. Lalu untuk deposit atau penghasilan kita atau saat kita berhasil melakukan pendaftaran, kita akan mendapatkan sebanyak 10 TRX untuk deposit. Dan itu sudah langsung dimasukkan dan menjadi kecepatan meaning sebanyak 100 GHS, ya, teman-teman. Untuk profitnya pun kita bisa cek di sini, seperti itu, ya. Lalu selanjutnya di sini ada meaning history, ada earning history untuk kita bisa melihat histori penghasilan kita. Lalu ada referral system, teman-teman, untuk kita bisa mengambil link referral dan melihat untuk referral-referal kita. Lalu di sini promo material, kita di sini bisa cek untuk banner-banner untuk kita melakukan promosi. Dan di sini ada user setting, ya, teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk ke menu user setting. Ini untuk menyetting akun pembayaran kita, ya, teman-teman, atau akun withdraw kita. Untuk caranya ini gampang banget. Di menu user setting, di sini ada menu yaitu payment, ya, teman-teman. Nah, kita bisa menyetting address wallet kita di sini. Baik itu address wallet Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, TRX. Lalu juga di sini Tether atau USDT dengan jaringan TRC20 dan juga BNB, ya, teman-teman. Jadi kita bisa setting di sini. Dan untuk address wallet-nya ini kita bebas bisa ambil dari Indodact, Tokocrypto, TaskWallet, RollingPro, TauCatPay, dan yang lainnya. Oke, saya akan ambil dulu untuk address wallet-nya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih untuk cara mengambil address wallet dari Indodact. Jadi buat teman-teman pemula yang belum tahu untuk caranya, bisa tahu ya bagaimana sih untuk cara mengambil address wallet dari Indodact untuk kita melakukan withdraw ke Indodact. Dan buat teman-teman yang belum memiliki akun Indodact, silakan mendaftar terlebih dahulu. Nanti saya taruh untuk link pendaftarannya di deskripsi, ya, teman-teman. Nah, setelah berhasil masuk ke menu Indodact-nya seperti ini, kita langsung masuk ke menu logo dompet, yaitu menu phone. Dan di sini kita cari coin-nya. Nah, dan di sini saya akan withdraw TRX, jadi kita cari saja TRX, tinggal kita tulis. Nah, di sini dia, teman-teman, TRX Tron. Lalu kita pencet, dan di sini kita klik menu penyetoran. Dan di penyetoran, kita klik saja di sini salin untuk address wallet yang ini, ya, teman-teman. Kita klik di sini tombol salin, setelah itu kita kembali lagi ke situsnya. Dan di sini kita masukkan saja address wallet-nya di kolom sesuai. Kalau Tron, ya silakan Tron saja di sini dimasukkan. Lalu kalau koin-koin yang lain, silakan dimasukkan sesuai koin-nya. Lalu juga di sini kita bisa menyetting yaitu password kita, kalau kita ingin menyetting untuk password-nya. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja tombol set change, ya, teman-teman. Simpan perubahan seperti ini. Nah, dan setelah berhasil di setting, untuk tampilannya akan seperti ini lagi, teman-teman. Akan di-refresh, dan kita bisa langsung melakukan withdraw. Jadi, kita bisa langsung saja pergi ke menu withdraw phone, teman-teman. Nah, di menu withdraw phone ini kita bisa langsung melakukan withdraw, ya, teman-teman. Dan di sini saya akan langsung melakukan left withdraw. Untuk caranya withdraw, di sini kita bisa cek ada koin-koin yang sudah terisi, yaitu ada 3 koin, teman-teman. Saya sendiri, yaitu ada light coin, dogecoin, dan juga Tron, ya. Dan di sini untuk yang sudah ada koin-nya, maka sudah ada tombol di sampingnya dengan tulisan slack, ya, teman-teman. Oke, jadi tugas kita tinggal klik saja tombol slack-nya tersebut sampai warna hijau seperti ini, ya. Kalau inginnya TRX, silahkan klik saja di yang TRX ataupun di koin-koin yang ingin kita withdraw. Untuk minimal withdrawnya berapa? Nah, di sini untuk TRX sendiri, minimal withdrawnya adalah sebanyak 20 TRX. Tapi di sini untuk koin-koin yang lain, selain dari TRX, itu tidak ada minimal withdrawnya sama sekali, ya, teman-teman. Jadi, berapapun koin kita, selain dari TRX, itu jumlahnya maka kita akan bisa langsung withdraw, ya, mantap sekali. Jadi, yang ada minimal withdrawnya hanya di koin TRX saja. Dan di sini untuk saldo saya ada sebanyak 24 TRX, lalu untuk minimal withdrawnya 20 TRX. Jadi, kita tinggal masukkan saja di sini jumlah yang akan kita withdraw. Saya akan withdraw semua, jadi saya akan roba ini ke 24, 2-nya tidak tertulis, ya, 24 TRX, ya, 24,4. Nah, seperti ini. Atau komanya kita biarkan saja, teman-teman, ya. Jadi, kita withdrawnya sebanyak 24, 24 TRX saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah di setting seperti ini, dan untuk ininya sudah ter-checklist, lalu jumlahnya sudah kita masukkan, lalu kita klik saja tombol request, ya, teman-teman. Kita tinggal klik saja tombol request. Dan di sini untuk minimalnya, teman-teman, karena minimalnya 20, jadi kita harus memasukkan sebanyak 22 TRX, ya. Seperti itu. Jadi, tidak bisa kurang dari 22 TRX, meskipun minimalnya 20 TRX. Oke, langsung saja kita klik tombol request-nya. Dan setelah itu, kita akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini saya akan screenshot terlebih dahulu. Siapa tahu saja butuh buat thumbnail. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja tombol complete, ya, teman-teman. Di sini kita pastikan juga untuk adres wallet-nya, dan juga untuk jumlahnya sudah benar, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita klik saja tombol kompirmasinya, ya, teman-teman. Dan di sini untuk withdraw-nya sudah berhasil, ya. Mantap sekali. Kita bisa cek di sini, teman-teman, untuk jumlah saldo-nya sudah dikurangi. Sekarang sudah menjadi 0,4 TRX. Lalu kita bisa cek juga di sini di menu user akunnya, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu di menu user akun. Dan di sini sudah terisi, ya, untuk total withdraw, yaitu sebanyak 24 TRX. Nah, lalu di sini berapa lama sih untuk waktu withdraw-nya tiba? Kita tinggal menunggu saja sampai withdraw-nya tiba. Yaitu sekarang adalah jam 5 lewat 45, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret. Jadi saya akan cut dulu videonya di sini, agar teman-teman semua tahu berapa lama sih untuk waktu penarikannya tiba. Oke, teman-teman, tidak perlu waktu lama. Di sini hanya 1 atau 2 menit saja untuk withdraw-nya sudah berhasil masuk, ya, teman-teman. Ini ada notifikasi yang masuk dari Indoda. Kita buka saja, yaitu ada deposit sukses sebanyak 24 TRX. Kita buka saja, teman-teman, biar lebih enak. Nah, di sini kita cek, teman-teman, ada deposit masuk atau saldo yang masuk ke Indodax sebanyak 24 TRX. Lalu untuk tanggalnya, di sini adalah tanggal 23 bulan 3. Jamnya adalah jam 5 lewat 46. Tadi kita withdraw jam 5 lewat 45, ya, atau 44. Tadi saya antara sekituan saya lupa lagi. Tapi ya hanya 1 atau 2 menit saja. Mantap sekali. Jadi untuk garapan ini sangat legit sekali. Untuk withdraw-nya pun sangat cepat, ya, teman-teman. Hanya hitungan 1 atau 2 menit saja sudah berhasil masuk. Dan tentunya untuk situs ini jangka panjang, ya, teman-teman. Masih akan jangka panjang mulai dari saat ini dan juga dari sebelumnya. Karena memang untuk situs ini sudah ada sejak 2022. Dan sampai sekarang masih sangat legit sekali. Masih sangat terbukti membayar. Jadi buat teman-teman yang ingin ngegarap untuk situs ini, silakan digarap saja, ya, teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like kalau suka dengan video ini. Dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!